Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel saya Jadi hari ini Saya mau Buka-buka belanja Di saya depan saya sudah ada Kardus Jadi ini apa dalamnya Kira-kira Jadi Saya mesti Di tempat kerjaan saya sudah Dia berlakukan lockdown Saya tidak kerja dong ya Selama 2 minggu Jadi Mulai besok Senen Ya tanggal Tanggal Jadi hari Senen besok tanggal 7 Nanti Sudah ribu sampai tanggal 19 Kita lockdown tuh Di rumah Nggak tahu Mengapa ini Ya Ngabisin-ngabisin makanan Ya Dengan himbawan tersebut Dengan kita Lockdown di rumah Berarti bukan berarti kita bebas kemana-mana Nah kita tetap dalam Aturan untuk Tidak Kemana-mana Dalam hati yang Kita Dalam bertujuan Memutus mata rantai penyebaran virus corona Ya Ya Bila pun kalau seandainya kita keluar pun Kalau seandainya kita memang benar-benar Penting banget keluarnya Ya Dan itu pun tetap Social distancing Jaga jarak sama orang-orang yang di luar Ya Nah Karena ada lockdown Dan nanti bakal sering Sunbay di rumah Jadi Harus banyak stok-stok yang di rumah Ya Jadi saya di depan Lukas ini ya Ini sudah Jadi ini sudah Nggak ada apa-apanya Ini kosong Nggak ada apa-apanya Ya Nanti Jadi persiapannya sudah kosong Jadi Emang Jarang beli Banyak-banyak Biar dibeli Seperlunya aja Lagian Apa Kalau Abis beli Kalau abis beli Jadi Nggak sampai banyak Gitu ya Oke Sekarang Kita Mau buka Kotak Kardus Di sini Ya Kita buka Kardusnya Bersih rame sendiri oke ya ini sudah ada ini stop nanti untuk beberapa hari ke depan jadi saya akan jelaskan satu persatu saya ada apa aja disini oke pertama saya disini beli roti burger ya roti burger jadi buat persiapan kemudian disini ada apa ini ya chicken burger di chicken burger jadi ini nanti buat isian roti burger nya kemudian disini juga saya ada beef ini bisa untuk campuran mie kalau kita mau makan mie rebus ini juga bisa buat campuran kemudian ini juga bisa campuran untuk dalaman isian burger burger ya nanti coba saya tunjukkan cara pembuatan burger nya seperti apa kita simpen dulu ini sudah ada ini kita simpen disini ini kita simpen disini oke sudah kemudian kita disini ada kebab kebab ya kebab ini kebab frozen kita cara masernya gampang tinggal di panggang di atas teplon jadi teplonnya itu apa namanya diolesin sama margarin jangan pakai minyaknya margarin dan ini suhunya pun harus di kulkas atas ya biar beku jangan di yang dalam sini harus dilemari es jangan di dalam sini kemudian ini ada fish roll atau roll ikan fish roll atau roll roll ikan biasanya saya makan ini cara masanya digoreng kemudian setelah digoreng langsung aja dimakan gitu saya nanget isinya enak kemudian makanya pakai sauce pakai sauce kalau mau pakai mie rebus campur sama mie rebus juga enak setelah digoreng campur sama mie rebus pasti enak oke simpen kemudian ini ada sosis ya nanti buat sosis bakar ya kalau seandainya saya jualan ada yang mau muli gak kayak keren oke sosis bakar ini sudah ada ya ini yang rasa ayam saya suka yang rasa black pepper ya beda dan itu pun ini penyimpanannya pun penyimpanannya pun harus di suhu yang dingin ya harus dilemari es ya biar buku jadi kalau mau dikeluarin kalau kita mau manggang nih habis keluar dari cool coffee ini dalam kondisi keras itu kita dinginkan dulu ya dinginkan dulu beberapa menit kemudian kalau pengen cepat kita wadah ini kita rendang pakai air jangan air biasa ya jangan pakai air panas air biasa aja nanti lama-lama dia juga jadi empuk gitu ya nanti kalau sudah empuk baru bisa disitu pakai bambu dan dipanggang nanti cara manggang sosisnya saya kasih tau pasti bisa lah ya dan disini ada nugget saya beli nugget ya kalau tempe kan sekali beli udah sekali beli hari itu juga harus habis tapi kalau nugget kan kita habis cukupnya digoreng nanti sisanya kita simpen lagi ke dalam putas kemudian disini ada saus cabai sama saus tomat nah ini harus ada ini harus ada lengkap kalau ada mereka-mereka ada burger ada kebab ada sosis ada nugget ini harus ada saus cabai saus sama kalau kita mau makan mie kalau gak pakai saya kurang enak udah habis kosong amunisia aman untuk satu minggu ke depan ini yang tadi saya beli ya roti burger itu isi 6 dan kemarin saya habis beli ini roti roti apa sih roti bakar nanti niatnya saya mau bikin kreasi roti goreng roti goreng isi coklat gitu oke terima kasih jangan lupa like dan juga subscribe kalau kalian suka dengan video saya ya gratis kosak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati